Intro Awas beras plastik kita akan membedah segala kemungkinan yang ada ya Dengan beredarnya beras plastik di satu kiosk Betul sekali, jadi kemarin sudah ada satu kiosk yang terbukti atau mungkin diduga ya Melakukan penjualan beras plastik Tapi kalau Anda katakan tadi dari IKPI itu sebenarnya tidak mungkin seorang pedagang rela untuk gulung tikar hanya karena mau mencurangi Tapi kemudian di sisi lain juga kemendak bilang bahwa kalau dari rantai pasokan harusnya supplier ya sudah gitu kan Nah yang ingin kita tanyakan adalah kalau misalnya ini memang bukan di semua kiosk seperti ini Artinya tidak ada masalah di rantai pasokan dan hanya satu kiosk ini saja yang bermasalah Nah ini sebenarnya apa tendensinya? Saya juga heran mbak, kenapa ya? Karena kalau hanya ada di, kalau banyak titik sebarannya itu mungkin boleh kita semua kita coba sorok ke sana Tapi ini hanya di satu titik di Bekasi dan itu tidak kita temukan di daerah lain Sampai tadi pagi kita cross check di semua daerah di Jawa Barat tidak ada beras itu Dan disperintek juga sudah melakukan operasi pasar Kalau ini kepentingan importer gitu ya, gak mungkin karena ini yang isu yang dibawa adalah beras dari luar juga gitu ya Beras dari Filipina Atau mungkin juga dari tempat-tempat lain ya Artinya kalau importer, kalau kita mau dari luar kayaknya cukup berat karena pasti Justru memberikan namanya yang buruk bagi beras importer Kami malah berasumsi begini, jangan-jangan ya ini pedagang dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan politis gitu Kita masih tersambung dan kita akan memberikan satu pertanyaan terakhir kepada Pak Widodo Ya Pak ini kebetulan waktu kita sudah akan habis dan kami baru saja ini membahas mengenai kemungkinan adanya pedagang yang dikorbankan Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dibalik bergulirnya isu bermasalah beras seperti itu Pak Widodo bagaimana kemandak menanggapi kemudian anggapan seperti ini yang beredar? Ya Pak Widodo Mungkin kalau anggapan seperti itu barangkali bukan kompetensinya saya untuk memberikan asumsi Ini bahaya kalau kita memberikan asumsi-asumsi yang tidak berdasar itu rasa-rasanya tidak pas ya Sehingga tentu sebaiknya kita menahan diri untuk melakukan asumsi dan apa yang harus kita lakukan yang penting Daripada sekedar kita berandai-andai terjadi ini terjadi itu itu malah akan meresahkan baik bagi pedagang maupun bagi konsumen maupun distributor yang lainnya Tentu ini lebih baik kita tangani kasus ini kita tunggu hasil ujinya kalau positif betul langsung kita telusur dan seterusnya siapa nanti yang bertanggung jawab itu akan terlihat disana Ya mudah-mudahan segera terang Pak bagaimana hasil ujinya dan juga himbawan untuk masyarakat Terima kasih Pak Widodo Dirjen Standarisasi dan juga Perlindungan Konsumen dari Kemendak Sama-sama Dan juga terima kasih untuk Mas Abdullah Mansuri yang sudah bergabung dengan kami Ketua IKAPI Ya dan ini juga menjadi ujung perjumpaan kita di Dialog Lunchtop